Kehadiran Farel di istana memberikan kebahagiaan bagi seluruh anggota istana. Hai kids, pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia kemarin, pastinya sangat ramai dan meriah. Nggak hanya meriah, perayaan Hood RI ke-77 kali ini, istana negara mengundang salah satu penyanyi cilik bersuara merdu. Farel Prayoga, seorang anak laki-laki yang berasal dari Banyuwangi. Yuk kita cari tahu profilnya lebih lanjut. Miliki nama lengkap Farel Prayoga, lahir pada 8 Agustus 2010 asal desa Pendungan Kecematan Serono, Banyuwangi. Farel merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Meskipun masih berusia belasan tahun, tapi Farel sudah menunjukkan bakatnya dalam bidang tarik suara sejak dini. Sebelum menjadi terkenal, ia sering menemani sang ayah untuk menjadi penyanyi jalanan sehabis pulang sekolah. Farel juga mengaku, ia menyukai bernyanyi di jalanan karena mendapatkan uang. Selain menjadi pengamen jalanan, ia juga seringkali menyanyi untuk acara pernikahan. Bakatnya juga semakin terasa dan terarah setelah bergabung dengan manajemen Wandra. Bersama Wandra, yang merupakan penyanyi dan komposer asal Banyuwangi, Farel bisa mengembangkan bakatnya. Popularitas Farel mulai muncul ketika ia membawakan lagu Ojo di Banding Kei, melalui video yang telah dibagikan melalui media sosial. Meski awalnya meng-cover lagu milik penyanyi lain, Farel sudah bergabung dengan label Aneka Safari Record. Artinya, sangat mungkin dalam waktu dekat Farel bisa merilis lagu sendiri dan semakin populer. Selain memiliki suara merdu, ia juga terkenal sebagai anak berbakat yang sangat percaya diri, karena ia sangat mampu menguasai penonton saat berada di atas panggung. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Ia juga mampu bernyanyi sambil berjoget mengikuti irama musik yang ia nyanyikan sehingga menghibur penonton yang melihatnya. Ketenarannya saat ini terdengar hingga ke Presiden Joko Widodo, sehingga ia diundang dalam acara Hood ke-77 di Istana Negara bersama musisi lainnya. Kehadiran Farel di Istana memberikan kebahagiaan bagi seluruh anggota Istana. Lagu Ojo di Banding Kei yang Farel Prayoga nyanyikan di upacara Hood ke-77 RI di Istana, membuat para tamu sangat menikmatinya. Meskipun masih berusia belia, Farel merupakan kebanggaan dari Banyuwangi kota asalnya. Karena suaranya yang khas, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa ia dapat menjadi penerus dari penyanyi Denny Caknan. Nah itulah profil Farel Prayoga berdasarkan beberapa sumber. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax